Pemirsa, tahukah Anda, jika ada sebagian orang menjadikan pengemis dan gelandangan sebagai profesi? Karena sebenarnya, orang-orang ini sejatinya masih mampu untuk bekerja tanpa harus meminta-minta. Bahkan di balik itu, beberapa dari mereka memiliki harta benda yang tak disangka. Meski tak dapat dipungkiri, ada juga pengemis dan gelandangan yang memang sesungguhnya tidak memiliki rumah dan benar-benar menyambung hidup dari uang recehan yang didapatnya dari belas kasihan orang lain. Terlepas dari itu, di berbagai tempat, ada pengemis dan gelandangan yang berhasil membuat gempar karena aksi-aksi yang mereka lakukan. Berikut, on the spot merangkumnya dalam 7 pengemis dan gelandangan yang menggemparkan. Mungkin hal ini tak pernah terbayangkan sebelumnya. Siapa sangka, di saat para pengemis lainnya hanya bermodalkan tangan atau wadah seadanya untuk menerima sumbangan, seorang pengemis di Inggris justru menolak sumbangan uang receh dan mengemis dengan bermodalkan perangkat pembaca kartu kredit. Menurutnya, saat ini lebih banyak orang kaya menggunakan layanan pembayaran elektronik daripada membawa uang receh. Setiap hari Rabu, selama 5 tahun terakhir ini, Damien Preston Good selalu berpergian dari apartemen sewaannya di Lackenshire ke Mainfair London untuk berpura-pura menjadi tunawisma dan menjadi pengemis. Pria 37 tahun ini lalu membawa mesin kartu kredit dan mengemis ini. Good dapat membayar sewa apartemen senilai 5,6 juta rupiah setiap bulannya. Bahkan dalam setahun, dia bisa berlibur ke luar negeri sebanyak 5 atau 6 kali. Ia mengunggah foto-fotonya saat sedang liburan di Paris, Perancis, dan Ibiza, Spanyol. Foto lainnya menunjukkan bahwa dirinya telah menerima sumbangan dari sejumlah pihak, seperti Simon Cowell dan Sharon Osbourne. Tingkah Bud ini tadi sukai banyak orang. Seperti dikutip dari ADD Central, temannya mengatakan jika Bud telah menipu semua orang. Hmm, meskipun apa yang dilakukan oleh Bud terlihat menjanjikan, jangan sampai Anda melakukan hal serupa di kemudian hari ya, pemirsa. Ketika mendengar kata gelandangan, yang terbayang adalah sosok dekil dengan tubuh tidak terawat dan penampilan tidak menarik. Penampilan seperti itulah yang menjadi modal para gelandangan atau pengemis demi mendapatkan sumbangan dari orang lain. Namun hal ini rupanya tidak berlaku bagi Jacques Chayaché. Pria berusia 50 tahun yang biasa tidur di trotoar jalanan kota Paris ini menarik perhatian sebab gelandangan ini memiliki tubuh atletis bahwa seorang binaragawan. Ternyata setiap harinya ia berlatih binaraga di trotoar seperti push up hingga mengangkat. Hal ini kemudian menjadi perhatian para pejalan kaki yang berlalu-lalang di trotoar. Dalam sebuah video dokumenter buatan Julian Godis-Yokde, terekam aksi Jacques mengangkat beban tubuh di lampu jalan, melakukan pull up di pagar, dan berlatih push up serta sit up di trotoar. Seperti dikabarkan dalam sebuah posting di forum Reddit, Jacques menjadi seorang gelandangan setelah gagal dalam pekerjaan dan hilang kontak dengan putranya 15 tahun lalu. Namun setelah film dokumenter yang menceritakan kisah hidupnya terkenal di mana-mana, Jacques kembali bertemu dengan putranya dan bisa menghabiskan libur natal bersama cucu-cucunya. Seorang dokter di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat berubah menjadi gelandangan di malam hari. Ia mengenakan pakaian lusuh, membawa tas usang, dan berkeliling kota bersama rekannya. Ternyata dilakukan oleh pria bernama Dr. James Waders ini adalah untuk mengobati para gelandangan dan pengemis. Cara unik ini adalah usul dari rekannya Mike Salouse, yang dahulu adalah gelandangan. Mike memberitahu Dr. James Waders bagaimana cara untuk mendekati para gelandangan dan pengemis agar mereka mau diobati, yakni dengan berpakaian seperti halnya yang mereka kenakan. Dr. James mulai melakukan hal kemanusiaan ini sejak ia melihat berbagai isu kesehatan di mana banyak warga miskin yang tak mampu berobat, sehingga kesehatannya semakin memprihatinkan. Sejak saat itu, James memiliki keinginan kuat untuk bisa membantu dan menolong gelandangan dan warga miskin di Pennsylvania. Dengan berpakaian lusuh sambil membawa tas punggung berisi obat-obatan, ia menghampiri para gelandangan di pinggir-pinggir jalan hingga di bawah jembatan. Jasa mulianya ini telah menginspirasi lahirnya jayasan sosial di bidang kesehatan masyarakat kelas bawah, yang diaplikasikan di 90 negara di seluruh dunia. Atas dukungan istrinya Gayatri, sejak 1992 setidaknya ia sudah mengobati 26 ribu orang gelandangan. Seorang pria tunawisma di jalan Ningbo di provinsi Jejang, Tiongkok mendadak menjadi selebriti. Gelandangan berparas tampan ini kian terkenal setelah fotonya di dunia maya tersebar sejak Februari 2010 silam. Para pengguna internet di Tiongkok langsung mencari tahu lebih lanjut siapakah gelandangan tampan yang ada di foto ini, hingga akhirnya diketahui pria ini bernama Chen Guo Rong. Hal ini bermula pada 30 Januari 2010 saat seorang fotografer bernama Mr. Tu memotret seorang gelandangan yang menurutnya memiliki aura yang harismatik. Fotografer ini tak menyangka jika foto hasil bidikannya ini menarik perhatian orang banyak. Karena ramai diperbincangkan, foto-foto Chen Guo Rong banyak dibuat meme layaknya poster film dan model majalah. Gelandangan tampan yang kemudian mendapat julukan Brother Sharp ini menginspirasi seorang desainer fashion karena dianggap memiliki daya tarik spesial. Mulai dari gaya berpakaian, cara berjalan, rambut acak-acakan namun memikat, hingga ekspresi wajahnya yang cool. Selain menghebohkan para pengguna internet dan menginspirasi desainer, kisah Chen Guo Rong pun berhasil menghipnotis seorang produser film bernama Teng Ching Guo. Sang produser membuat film mengenai kisah hidup Chen Guo Rong bertajuk Story of Silly G or Brother Sharp. Bagaimana anda tertarik mengikuti cara berpakaian dari Chen Guo Rong sang gelandangan sukses ini? Lain halnya dengan Slavik. Meski tak berwajah tampan, pria tua asal Liviv Ukraina ini selalu tampil dengan gaya busana yang nyentrik sekaligus mengundang perhatian. Tak berlebihan rasanya kalau menjuluki Slavik sebagai gelandangan keren. Walaupun bukan baju baru, selera fashion Slavik mampu mempadu padankan pakaian-pakaian yang ditemukannya di bak-bak sampah dengan pakaian lain, membuatnya terlihat keren. Gelandangan modis ini semakin terkenal setelah seorang fotografer bernama Yurko Desesin mengambil fotonya. Yurko yang tertarik dengan gaya Slavik memberi hadiah 1 dolar atau sekitar 12 ribu rupiah tiap kali yang memotret Slavik. Karena hubungan kerjasama ini, Yurko dan Slavik menjadi akrab. Sayang, Yurko tidak pernah bertemu lagi dengan Slavik sejak Januari 2013 lalu. Slavik yang memiliki ketidakseimbangan mental ini mengganti pakaiannya 2 kali sehari. Dan dia tidak pernah menggunakan baju yang sama. Dia juga menata janggut dan rambutnya agar sesuai dengan gaya yang sedang digunakannya. Harus diakui, walaupun usianya sudah 55 tahun, namun selera fashionnya masih seperti anak muda. Jangan pernah meremehkan orang lain bahkan jika orang tersebut telah menjadi gelandangan selama 30 tahun. Karena mungkin saja ia memiliki bakat luar biasa yang tidak pernah Anda bayangkan. Seperti Ryan Arkin. Di luar dugaan, jari jemari gelandangan ini ternyata sangat lihai ketika menyentuh tuts-tuts piano di hadapannya. Kejadian ini bermula saat sekelompok seniman mengadakan proyek bermain piano di luar ruangan. Seorang penggagas bernama David Roach mengatakan bahwa ia ingin siapa saja orang yang memainkan piano adalah siapa saja yang memiliki keinginan dan bakat untuk bermain piano. Sementara Ryan yang sudah menjadi tunawisma sejak ia berusia 6 tahun ini buta nada dan bahkan tak pernah sekolah musik. Kualitas bermusik yang dimilikinya ini didapat secara otodidak menggunakan feeling atau naluri dan perasaan. Nama Ryan Arkin semakin terkenal setelah videonya bermain piano menjadi viral. Terlihat aksi yang memainkan piano untuk umum di Edmonton Square, Kanada dengan melodinya yang sangat indah. Hingga membuat orang-orang yang mendengarnya begitu terpesona. Beberapa orang memujinya dan tergerak ingin membantu agar gelandangan berbakat ini bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Siapa sangka jika orang yang sedang unjuk kebolehan bermain bola sambil mengemis ini adalah bintang sepak bola dunia Cristiano Ronaldo. Pesepak bola terbaik 2014 ini menyamar menjadi pengemis pada 25 Januari 2015 lalu. Berdasarkan laman mirror, Ronaldo datang untuk mehebohkan para penggemarnya di kota Madrid. Ia mengenakan setelan baju untuk pria dengan berat badan berlebih, lengkap dengan kumis, jenggot dan juga rambut palsu. Tampilan Ronaldo begitu sempurna hingga publik tak bisa mengenalinya. Ronaldo juga meletakkan sekotak wadah untuk dijadikan tempat menaruh uang sumbangan. Aksinya tidak terlalu digubris masyarakat yang melintasi Plaza de Cayo. Namun setelah Ronaldo menunjukkan kepiawayannya dalam mengolah bola, publik mulai tertegun. Ada yang mengambil foto, ada pula yang tertarik untuk bergabung bersama si R7. Setelah menanggalkan semua penyamarannya, semua warga sontak menghampiri Ronaldo dan tak ingin kehilangan kesempatan untuk bisa melihat lebih dekat pemain terbaik dunia ini. Dan pemirsa itulah tujuh pengamis dan gelandangan yang menggembarkan versi on the spot.